Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti kata Sandy Hotspot di hape Realme C67. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengganti kata Sandy Hotspot di hape Realme C67, langkah pertama kita bisa masuk ke setelan. Nah, kita cari saja setelan. Setelah ketemu, ketuk dan masuk ke setelan seperti ini. Selanjutnya, apabila kita sudah berada di setelan, kita ketuk pilihan jaringan dan internet. Ya, berada di pilihan paling atas sendiri, teman-teman. Kita ketuk dan masuk ke jaringan dan internet seperti ini. Setelah kita berada di jaringan dan internet, selanjutnya kita cari pilihan Hotspot dan Tethering. Nah, ini dia. Kita ketuk Hotspot dan Tethering seperti ini. Selanjutnya, di Hotspot dan Tethering, di sini ada pilihan Hotspot Wi-Fi. Kita ketuk saja Hotspot Wi-Fi seperti ini. Kemudian untuk mengganti kata Sandy Hotspot di hape Realme C67 ini, kita ketuk pilihan Sandy Hotspot. Nah, di bagian sini, teman-teman. Kita ketuk saja seperti ini. Nah, untuk Sandy bawaannya seperti ini, teman-teman. Acakan seperti ini. Kita hapus saja untuk menggantinya. Nah, setelah kata Sandy bawaan dihapus, kita masukkan kata Sandy yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan kata Sandy ini. Minimal 8 karakter ya, teman-teman. Nah, setelah selesai memasukkan kata Sandy yang akan kita gunakan, kita ketuk saja tombol OK seperti ini. Nah, maka kata Sandy Hotspot di hape Realme C67 kita, dia akan diganti sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Oke, demikian tutorial cara mengganti kata Sandy Hotspot di hape Realme C67. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!